Halo semuanya berjumpa kembali di AWS channel pada video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan fitur fungsi USB OTG pada smartphone vivo seri V30 ya terutama untuk membaca sebuah flashdisk Oke jadi pertama yang harus kita siapkan tentu saja flashdisk nya ya di sini saya menggunakan sandisk cruiser blade ukuran 64GB versi original ya pastikan yang original jangan yang KW karena yang KW pun banyak petebaran di luar sana harganya lebih murah namun biasanya lebih sering korup dan cepat rusak Oke yang kedua kita persiapkan tentu saja konventernya ya perlu diketahui kon jika kita membeli jika kalian membeli konventer pastikan portnya sesuai ya dengan yang dimiliki oleh ponselnya jadi misal Vivo V30 ini portnya adalah menggunakan USB Type C maka kalian juga harus membeli konventer yang memiliki port USB Type C seperti ini atau untuk lebih praktisnya lebih mudahnya beli sekalian yang 2in1 seperti ini ya jadi ada micro USB ada USB Type C langsung bisa digunakan untuk buah-buah jenis HP Oke lalu langkah selanjutnya kita pasangkan flashdisk nya dengan konventernya seperti ini konventer saya yang yang saya pakai ini mereknya Yitai ya yang banyak dijual di marketplace rekomendasi saya yang pernah saya pakai tuh ada merek Mumuksu dan Uniqui Uniqui kalau nggak salah tiga tiga buah konventer ini yang paling lama saya pakai dan paling banyak kompatibel dengan beragam jenis HP yang pernah saya jadikan video di channel ini Oke lalu kemudian kita sambungkan ya kita copkan konventernya ke smartphone nya jadi fungsi konventer ini sebagai jembatan ya penghubung antara flashdisk dengan ponselnya Oke kemudian kita nyalakan ya Nah pada beberapa smartphone jika kita memasukkan konventer yang sudah disambungkan dengan flashdisk ada yang langsung auto-detek ada pula yang harus masuk dulu di pengaturan untuk menghidupkan fitur USB OTG nya ya namun untuk Vivo V30 ini langsung auto-detek ya jadi disini akan muncul notifikasi drive USB Saranis ya langsung terdeteksi kalau sudah muncul notifikasi seperti ini berarti ponsel sudah bisa membaca plastiknya melalui konventer Oke langkah selanjutnya untuk melihat isi yang berada di dalam flash di sini pada notifikasi ini kita klik jelajahi ya Nah nanti ada pilihan ingin melihat dengan apa file di Google atau file bawaan sistem kita pilih yang bawaan sistem sama aja Oke tampilannya seperti ini ya dan ini adalah folder folder dan file yang berada di dalam flashdisk ditampilkan di layar ini Oke jika kita sudah sampai pada tahap ini maka kita bisa langsung melakukan aktivitas lainnya seperti mengkopi ataupun mengkat sebuah file yang berada di dalam flashdisk flashdisk kita pindah atau salin ke dalam memori internal maupun sebaliknya Oke entah file apa saja itu bisa ya kemudian jika ada yang tanya apakah file-file baik itu multimedia dokumen di dalam flashdisk ini ini bisa kita langsung buka atau play mainkan tanpa harus dipindah dulu ke dalam memori internal pada ponsel dikarenakan aplikasi untuk membukanya misal dokumen maupun media player nya akan berada di dalam ponsel kan apakah kita harus memindahkan dulu file-nya ke dalam ponsel baru dibuka ataupun bisa langsung dibuka saat di dalam flashdisk flashdisk jawabannya seperti komputer ya kita masukkan copkan flashdisk di laptop maka tanpa perlu memindah file-nya kita langsung bisa membuka misal file office di dalam pada flashdisk itu Oke jadi buat di dalam flashdisk ini ada sebuah file multimedia format mp4 Nah kita coba buka langsung mainkan langsung kita mainkan langsung file-nya yang masih berada di dalam flashdisk ini kita tinggal klik nanti ada pilihan ingin dimainkan oleh media player apa disini saya klik mx disini saya akan memilih mx player Oke saya atur sebentar karena ini pertama kali mx player nya dibuka Oke jadi ini yang kalian lihat adalah kita sedang memainkan file multimedia format video mp4 yang berada di di dalam flashdisk ini saya memainkan file avatar ya yang sedang hit atau viral akhir-akhir ini Oke apabila kita sudah selesai atau kita ingin mematikan atau ingin mencabut plastiknya maka ada cara tersendiri ya jangan langsung dicabut saran saya karena bisa membuat plastik rusak maupun file-nya korup Oke caranya kita kembali lagi ke notifikasi di awal tadi lalu disini ada pilihan keluarkannya kita klik tunggu sampai notifikasinya hilang oke setelah itu baru kita cabut nah seperti itu cara atau protokol mencabut plastiknya dengan benar oke terima kasih sudah melihat hingga selesai semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!